Hey guys, Kinji here from Kinjiyo Channel Dan sekarang aku lagi ditemenin sama Tochang Buat yang belum tau, Tochang is my father plus Cameraman plus editor Plus scriptwriter Jadi sekarang kita lagi dimana nih Toch? Kita sekarang lagi ada di kantor Lazada Karena sekarang lagi ada launchingnya Samsung Galaxy M30 Makanya kita pakai ini nih guys Dan kerennya ini Juga eksklusif Lazada ya Toch? Betul, jadi ini Si M30 ini launching Khusus cuma di Lazada Tapi penawaran-penawarannya Nanti kita kasih tau ya Jadi kalau buat di Lazada itu ada penawaran Menarik tuh guys Tapi nanti di akhir aja Makanya nonton sampe abis Yaudah, kita langsung bahas Samsung Galaxy M30 Nih guys, jadi sekarang di tanganku udah ada Samsung Galaxy M30 Tadi udah di unboxing Jadi... Nanti kita kasih liat videonya Tadi ya Tadi Oh, lihat Heise Yeee Ini yang gak ada ya Ini yang gak ada ya Ada... Baterai... Charger 15W Di dalamnya ada apa aja kan? Type-C dapet dong kabel USB Type-C dapet lah Dia kan udah USB Type-C nih Charger-nya Kepala charger-nya udah fast charging Fast charging, pas SIM ejector SIM ejector, pasti Tapi... Earphone Nah... Kalo earphone ini Beda sama yang di India nih guys Di India tuh mereka gak dapet earphone Tapi kita... Ada earphone Sama ke M20 ya? Iya M20 juga gitu ya M20 India gak dapet juga Kita dapet Sama Sama Dia bahannya apa ya? Ya kalo buat back case-nya Dia bahannya polikarbonat ya guys Dan dia warnanya udah kekinian nih Dia ada berapa-apa? Dua ya? Dua Dia warnanya ada dua Ada yang Gradiation Black Sama Gradiation Blue Kalo M20 kan satu warna ya? Sama biru ini doang ya? Iya, cuman birunya doang full Sekarang dia lebih ada warna Dari hitam ke biru Jadi yang aku pegang ini Gradiation Blue ya guys Jadi warnanya ini kan Biru ke hitam Kalo yang Gradiation Black Warnanya mirip-mirip lah Cuman bedanya Atasnya abu-abu Kira dari hitam ke hitam Gradiation Blue kan hitam ke biru Kalo Gradiation Black Hitam ke hitam Gak ada bedanya dong Itu sama aja hitam semua Iya kek Dan dia kameranya juga dibandingin M20 Bedanya yang paling jelas adalah Kameranya ada tiga tuh Kameranya tiga M20 dua ya? M10 satu Satu Iya Makanya kalo aku sempet bilang Berarti kalo nanti ada M60 Kameranya enam M80 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 Kameranya lapan Banyak gila Back case isinya kamera semua Ya tapi kalo buat kamera nanti aja kita bahasnya ya Sekarang kita ngomongin desain Fisiknya dulu aja ya? Iya fisik sama desainnya Tapi ini gedenya sih oke ya? Iya oke Pegang enak sih? Iya Jadi dia kayak Pelakang sama sampingnya nyambung gitu ya? Enak buat dipegang gitu Ada tombolnya ada apa aja sih? Coba kita ngomongin fisiknya Oke Jadi kalo dibagian kiri sini dia ada tombol power sama tombol volume Up and down Iya Dan kalo disebelah kanannya Dia cuma ada SIM slot Dan kalo diatasnya dia kosong cuma ada Mi kecil doang Ketik biasa Dan kalo dibawah dia Ada speaker grill Ada USB type C Dan headphone jack Belom ilang Masih ada Yeay Biasanya kan rata-rata headphone jaman sekarang headphone jack dihilangin Ini masih ada A80 aja udah ilang kok Iya Jadi ini masih oke lah Oke lah Fingerprint pun masih di belakang Terus screennya dia ada upgrade dibandingin M20 ya? Kalau kalian lihat sini Apa ini? What's this guy? Always on display Berarti dia screennya Berarti Super AMOLED Mantep ya Dibandingin M20 kan dia masih TFT tuh TFT ya? Lompat tuh jauh ya? Jauh banget dari TFT Langsung ke Super AMOLED Tapi TFT nya bagus sih Gak kayak TFT jaman dulu Kalo TFT jaman dulu tuh Jelek gitu Kalo angle nya gimana gak keliatan Oh M20 bagus Apalagi ini Super AMOLED Angle nya Gak ada angle mana pun Tetep jelas Dan bedanya lagi Kalo aku udah nyalain ini Kalian sadar dong bedanya Harusnya kalian sadar Kalo M20 dan M10 Pokoknya seri M Pake Infinity Yes Notch nya mereka pake Infinity V Masih kayak gini ya bentuknya Nah sekarang kalian liat bentuknya udah Jadi U gitu Tuh Dia sekarang pake Infinity V Ini kayak A30 ya? Ya A30 Mirip banget sih dia sama A30 Bedanya kameranya aja Oh iya Jadi kalo buat ukuran screen nya Aku sempet tadi aku liat Jadi setiap M series Naiknya 0,1 inch M10 Ukurannya 6,2 inch M20 Ukurannya 6,3 inch Nah ini Entah ini 6,4 Jadi kalo kalian megang M10, M20, M30 Itu beda beda screen Tapi bedanya tuh gini 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 Tipis banget Sama ini kayaknya si bezel bawahnya Kayaknya lebih gede ya? Iya ini M30 ya? Aku juga berasa ini pas begitu dinyalain kok Cine nya Agak ganggu ya? Gaya bahasanya anak-anak gadget Dagunya sih ya Cine nya lebih tebel dibandingin M20 kayaknya Iya Tapi oke lah dengan screen yang udah upgrade Iya Udah super AMOLED Oke lah Oke lah Resolusi masih 1080p plus Full HD plus Kalo prosesornya dia masih sama ya sih Sama M20 Masih pake apa? Exynos 7904 Dengan GPU nya Mali Berapa? 71 MP2 Iya G71 MP2 Sama sih? M20 Iya masih sama Kalo buat RAM nya dia 4GB Dan ROM nya 64GB ya guys Kalo yang di India tuh Ada versi Eh berapa? 6 6 sama 128 Ringnya disini ga ada Disini ga ada Disini ga ada Masuk yang 4 sama 64 Tapi mantepnya lagi Dia bisa ditambahin External Sampai 512 tuh Mantep kan? Wih Biasanya tuh external itu cuma Up to 256GB Kalau ini sampai 5GB Mantep sih Mantep Mahal bok 12GB Setengah Tb Iya Jadi dia tuh Sim slot nya tuh Udah ada 3 ya guys Bisa masukin 2 Sim slot Sim card Sama 1 memori kan Gak hybrid Gak hybrid Untuk performance nya Exynos 7904 itu Gak gitu 100 ribuan Mirip lah Masih A30 M20 Sama sih prosesor nya Kalo buat nge-game dia juga udah oke Mainin PUBG gitu PUBG dengan Spek paling rendah dia udah mulus Masih mulus lah Masih mulus lah Masih oke OK Kalau kalian ingat, setiap seri M ini ada satu yang paling bagus baterainya Yang paling gede 5000 mAh Gila kan, gede banget kan Itu bisa 2 hari kali ya Iya, 2 hari itu nyampe sih Apalagi dia tuh pake fast charging yang 15W Jadi kira-kira 3 jam Dari 0 sampai 100 Iya, 0 sampai 100 3 jam Jadi udah 100% Jadi kalau kalian 2 hari tinggal ngecharge, tinggal ngecharge 3 jam sebentar Terus, another 2 days gitu Mantep banget Enak banget Jadi nih guys, UI, kita mau ngomongin UI Jadi kan kemarin Ini penting banget deh, kan kita dapet undangan nih Launching M30 Jadi kita googling dulu dong tentang si M30 Belajar dulu Apa sih M30 itu, apa gimana Terus kita nemuin satu hal di versi India ya Versi India Jadi dia UI-nya pake Samsung Experience 9.5 Sama kayak yang M20 Jadi mirip kayak One UI Jadi dia kan di-custom Masih pake Oreo 8.1 Jadi tapi di-custom berat ya Iya, di-custom berat Icon-iconnya tuh dibikin mirip One UI Tapi bukan, tapi masih pake Samsung Experience Nah, tapi Begitu kita liat settingnya nih guys Dia jadi sekarang udah pake One UI Gila, beda sama Versi India Iya Udah One UI dan Android-nya Android version 9 9 Koma 0 Jadi ternyata udah 5 Kalo di sini, mantep banget Kita dapet info juga di Asia Pasifik itu Launching pertama si M30 itu di Indonesia Di Indonesia Nanti berikutnya baru Singapura, Malaysia Keren samsung Jadi Kalo Samsung Experience 9.5 di-custom aja udah keren Apalagi One UI di-custom Itu ringan banget pasti One UI itu udah enteng One UI itu enteng Iya Tapi Ini kebayang One UI yang di-custom Enteng banget pasti Gila Swipenya enak banget Oh iya Kameranya itu ada Kita mau ngomongin kamera ya guys Kamera itu ada tiga ya PJ Iya, kameranya dia ada tiga tadi Let me guess Kita udah sebutin dia Zaman sekarang tuh pasti Main Wide Sama bokeh Betul Hahaha Biasanya antara bokeh atau tele Iya Tapi kan Biasanya Samsung kalo gak salah tele itu cuma buat flexi Buat yang high-end ya Buat yang high-end ya Nah jadi ini bokeh Udah pasti Jadi dia speknya kalo yang main camera 16MP Leverature-nya f1.9 Kalo buat yang wide sama bokehnya dia sama Sama 16? Bukan Bukan sama kayak main camera Tapi dua-duanya sama Jangan salah pengertian Nanti Nanti Kalian pikir Bokeh semua poinnya 16, 16, 16 Hahaha Itu mantep banget sih Tapi Jadi kalo wide sama bokehnya dia 5MP Dua-duanya aperture-nya f2.2 Nanti kita cobain kameranya kali ya Iya Kita cobain kamera Coba foto-foto video-video ya Video Foto gimana Nanti kita tampilin oke 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 Jadi ini pake main camera-nya Dan Dan Oh iya tadi aku sempet bilang ya Aku sempet bilang ini kalo ga salah kamera belakangnya main camera-nya 16MP Itu aku salah nyebut tuh Maksudnya kamera belakangnya speknya tuh 13MP bener 13MP Yang 16MP itu kamera depannya ya Jadi kebalik aku guys Sorry Nah ini guys sekarang aku pake kamera depannya Samsung Galaxy M30 Nah dia buat speknya tadi aku lupa belum aku bahas Jadi dia tuh speknya 16MP Dan dia belum support image stabilizer ya guys Nah guys sekarang ini aku lagi pake kamera yang ultra wide nih Kalian bisa liat ini wide banget bener-bener Keren ya Jadi itu aja guys buat unboxing and previewnya Samsung Galaxy M30 Dimana kalian bisa dapetin M30 ini Yap Jadi dia tuh eksklusif di Lazada ya guys Ada tempat lain Kalian mau beli Cuman bisa pre-order Pre-order ya Baru masih pre-order ya Pre-order di Lazada Mulai hari ini sekarang juga Sampai tanggal 31 31 Juli Yes Pokoknya kalian beli sekarang Beli sekarang Karena di Lazada itu Kalo kalian beli di Lazada Harganya khusus Karena harga aslinya berapa? 3,399 juta Sama kaya 30 ya Kalo gak salah ya Tapi kalo kalian beli di Lazada Harganya jadi 3 juta kurang seribu 2 juta 999 ribu 400 ribu Lumayan banget diskonnya Iya terus Kalo buat 3 ribu orang pertama Pake Credivo bayarnya Dan itu ada Diskon 300 ribu lagi 3 ribu orang pertama tuh banyak Buruan kayaknya Lumayan 3 ribu orang tuh lumayan 300 ribu Jadi bisa dapet 2,6 6? Iya Mantep banget itu kan Buru kalo kembang Buruan guys Sekarang juga Tapi kalo preorder sekarang Dapet bonus XL Berapa? 60GB Iya 60GB Jadi bonusnya tuh Another 300 ribu Jadi kalian tuh worth Si M30 ini Kalo kalian beli di Lazada sekarang Kira-kira bisa worthnya tuh 2,3an Iya bener What? Pokoknya Dia itu tuh di atas Kalo kemaren kalian udah nonton videonya Kenji tentang A30 dan M20 Iya Bener A30 dengan M20 Dia itu di atasnya A30 dikit ya? Iya Dikit lah Karena dia udah 3 baterai Dan 3 kamera Baterai nya 5000 mAh Eh 3 kamera 3 baterai 3 kamera Baterai 5000 mAh Dan spesialisasinya M series Yaitu Baterai Baterai 5000 mAh Dan UI nya yang ringan Ui yang di custom berat sama mereka jadi super ringan Iya Sesuai lah sama tagline mereka Apa tuh? 3x max 3x max 3x max 3x max 3x max 3x max Jadi max nya tuh ada Maximal Maximal ya Maximal Maximal baterai Maximal kamera Sama maksimal layar Maksimal layar Kan baterai nya dia 5000 Kameranya ada 3 Terus layar nya Supramo 3x max nya dia Sampai hashtag nya mereka tuh Sobat Anti lobet Bukan sobat anti HP ya Sorry om moldi Sobat anti lobet Kayaknya segitu doang ya Preview dan Unboxing nya Samsung Galaxy M30 Sooo Thanks for watching Please subscribe if you haven't Dan klik tombol bell Soba yang bisa ngedapetin Notifikasi Notifikasi Pas video video aku keluar And please leave a like And have a comment down below If you like this video And this is Kenji and Tochang And Tochang From Kenji channel Out Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax